Terima kasih telah menonton 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 Lumayan Terima kasih telah menonton 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 Yang kedua Waktu itu Terima kasih telah menonton 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 Contoh, contoh, contoh Kita waktu ke Makau dan sebagainya itu kan Itu ada 7-Eleven yang Sorry sebut merk lagi Bayar Dia bayar Dia menyediakan apa namanya Konjak Konjak itu dari Cantel atau dari Apa namanya Sorry, dari suwak Suwaknya apa menengit Suwak itu korang Nah itu Itu dibuat seperti jeli gitu Dan mereka makan produk seperti itu Kenapa mereka makan? Karena mereka tahu itu adalah Makanan bergisi Karena kayak serat Nah gitu Proteinnya tinggi, bagus gitu Nah sementara Suwakki opol Cerita akun kan kalian berdua Saya mau ke Jogjaran ngerti Orang-orang ngerti Wong Makau ngerti Gitu Nah ini dia Kita tanam di Indonesia Tapi dimakan orang luar negeri Karena mereka tahu bahwa itu Makanan-makanan sehat Exactly Begitu juga singkong Singkong itu juga sehat gitu Karbohidratnya kompleks Exactly Kayak serat Exactly itu sebelahan makau Oke, segertilah Oke, cukup Ayo lagi, ini terakhir Nah ini Man Aku senang Kalau tanya sama pengusaha-pengusaha ini Selalu kan punya jurus spiritual Supaya mereka bisa Istilahnya menarik rezeki Aku yang kuingat Ketika kamu launching Kantor barumu yang di Cokroaminotoh Dua diberapa itu undang aku ya? 2009 2009 Alhamdulillah anak-anak yatim diundang Itu di sana pengajian Ini ritualmu apa sih man Kalau misalnya buat Social entrepreneur mu ke masyarakat Itu yang kamu lakukan apa sih biasanya? Ya sama juga Jadi kalau mungkin Mungkin Sabtuari Ya juga lah di SR ya Saya Kalau saya memang banyak Memang masih step basicnya di food Jadi memang Memang ya kita masih sering banyak Ya sama halnya lah Umum lah kalau Seputin apa-apa Contoh kok Ya kita undang teman-teman yatim biatu Terus kemudian Apa namanya Kita ajakin mereka Ya bareng-bareng makan dan sebagainya lah Gitu aja Ada Kalau untuk acara Misalnya Pemberian beasiswa Pernah kamu lakukan juga Ada juga kita Ada juga kita Seperti itu Tenan tuh dan Hampir semua yang kita undang Itu mereka punya proyek sendiri Untuk manfaat sosial Buat masyarakat sekitarnya Sebenarnya dia lagi Ngasih pupuk untuk rezekinya Betul The more you give The more you receive Itu tagline Jeronimo bulan depan Jadi semakin banyak kita memberi Insya Allah Semakin banyak kita Menerima Besok kita juga bikin ini Di Romadun Kita di Coklatelakik Di Sokoramin Kita juga ada Pasar Romadun Kita ajak penduduk-penduduk Di Risa Itu sebenarnya gini Di Jogja ini banyak ibu-ibu Yang punya makanan enak-enak Di kampung kita Di Wirobrajan pun Juga ada produk-produk Yang kita mau angkatin Makanya kita membuat Pasar Romadun Di Jalan Sokoramin Biar daya di kauman gitu ya Kita gak bersaing lah Dan uang beli Pasti ada Kalau menjelang Bukaan puasa Jadi kita ingin Ajak teman-teman Juga datang ke situ Kasihlah komentar buat kita Kasihlah masukan buat kita Semoga aja Menarik Dasyat Luar biasa Oke Ya kan puas malam ini Dengan Mr. Telo Jadi kalau misalnya besok-besok Ada yang ngomong Wudah Telo Orang popoid harusnya gitu Pakai Telo Telo Tuhan Kupuran juga dari Telo Luar biasa Telo 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 Sip lah Dalam ini banyak banget Dari kita belajar dari sesuatu bisnis yang kecil Dan itu dilakukan diferensiasi Fokus di bisnis tersebut Lakukan banyak produk baru Jualannya terus-menerus Dan terbukti firman syah Walaupun dia seorang lulusan kumlot Dari fakta suku BKM Tidak malu untuk membuang Ijazahnya Bukan membuang ya Telo Sekarang kalau bisa dibilangin Telo gue Gok bangga Telo Telo Mercy ya dengisoran Telo Telo Mbak Mercy Hanya gini Saudara-saudara Siapa kamu minggu depan Minggu depan apaan Aku minggu depan Saya serta kabari Di twitter ya Siap-siap Kan ada teman-teman yang Apa namanya Yang sudah aku ini Tapi dia belum baru Ngabari besok Rebutan Rebutan Tanya Tanya Tiga orang Pas Puasa Puasa Ya Nanti alasan Ngaci Sambil Sambil Nanti pokoknya tiap hari selesai pagi Aku pasti keluar-keluar di Twitter Siapa yang bakal kita ajak mereka diskusi Belajar bareng di Kobis Kongkobisnis Oke Tutupkan Oke Terima kasih Kacemuda Udah dengerin Kobis malam hari ini Luar biasa dari sesuatu hal yang tidak sama sekali diperhitungkan Tapi bisa membuat seseorang menjadi sangat diperhitungkan Dan akhirnya membalik sebuah keadaan Sebuah ucapan Telo itu Jadi bener-bener sangat luar biasa Kalau misalnya kita dikatakan Telo oleh seseorang ya Itu adalah Mas Firman Sarjana Telo Kita ketemu lagi pinggir depan Kacemuda Thank you banget sekali lagi Thank you Mas Habtu Thank you Mas Firman Dan pengantin barunya Dan ini dia Cokro Telo Kek Ngomongnya sih bacanya Tela Tapi kita bacanya Telo ya Sekali aja Ini buat kamu yang pengen tau Cokro dimana Itu adalah di Jalan Host Cokro Aminoto Nomor 97 Yogyakarta Utara pasar kelitian Nah itu dia Kita ketemu lagi pinggir depan Kacemuda Di bulan penuh dengan berkah Bulan Ramadan Insya Allah tetap bagi-bagi ilmu Kita tetap bagi-bagi ilmu Dan semoga berkah juga buat kamu Dan ini hari ya pamit Sabtu hari juga Mas Firman juga Amin Dan istrinya juga Berita kita nyambung berdoa ya Di Relaxation Love to join you Bye-bye Bye-bye Game Kubis Kungkubisnis Oke fine Thanks Bye Bye-bye Terima kasih.